ini dia teman-teman, kita sekarang itu di desa, kita mau bawa ini, kita dapet ikan ikan saku jaga, teman-teman, ikan ini akan kita taruh di kolam, kita taruh ke pondok hutan bagus dengan warnanya, dan sapu-sapu terima kasih Nah Alhamdulillah Alhamdulillah kita udah sampai ke pondok hutan saya melihat ikan tadi dulu masih hidup kita akan langsung kasih di kolam Nah Alhamdulillah ikannya ternyata masih hidup dan kita akan langsung menuju ke kolam untuk langsung kita liris ikan ini jadi ikan ini adalah ikan sapu jagat dan bagus sekali kalau kita mau taruh di bak mandi terus kolam karena ikan ini juga salah satu ikan untuk membersih kotoran-kotoran dalam anak tahu lumut-lumut jadi kita mau taruh di kolam dan sampai ada di sini juga kayaknya sepi nanti kita cek budenya kayaknya nggak ada nanti kita cek raman di pondoknya karena kemarin memang hujan itu seharian jadi kita itu udah blok balik dari desa dan kita kalau hujan itu enggak balik sini gitu tuh ternyata Bang Iwan ada ini dalam nih Bang Iwan tuh ini baru loh Bang Iwan nanam kemarin waktu kita mau balik ke desa belum ada ini Bang Iwan udah ada apa tanaman cabai tuh baru ini semalam semalam kayaknya jadi kita mau anu ini dulu ikan kita selamatkan dulu ikannya berarti kemarin Bang Iwan itu bener ada di sini tapi ternyata kita kemarin itu enggak ke sini dikarenakan di desa juga itu ada saudara kita yang dari jauh dari kota Palembang terus pindahan lagi ke desa desa ibu mertua itu ayu Ifar saya atau kakak Ifar saya dan Alhamdulillah udah selesai tadi kita ikut pindah-pindahan juga membantu sedikit nah ternyata di sini jalannya di babat nggak tahu apa Bang Iwan atau Kak D sebelah sini tuh udah bersih dan air kolamnya bentar lagi ini udah mengalir seperti biasa namun kurang sedikit lagi ternyata kemarin itu hujannya sangat lebat kayaknya di sini tuh tuh lah maka saja ikan sapu jagat ini bisa bertahan hidup di sini wah udah lemas kayaknya dalam kita coba dulu oh mudah-mudahan hidup ya kan ikannya mudah-mudahan hidup kita coba riris jadi kalau ikan ini amat cara-cara pegangnya kayak gini kalau kayak gini ini duri semua loh teman-teman di bagian badannya ini duri jadi kalau gini kena duri tapi kalau gini enggak jadi kan ini jadi kayak apa ya kayak bersih keras oke bismillah yang lama-lama nanti dia mati kita rilis dalam bismillahirrahmanirrahim jalan do anu alhamdulillah 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 ikan sapu jagatnya udah kita gini ristib dalam kolam ini dan mudahan dia bisa bertahan dan nanti bisa menjadi penghuni kolam ini karena itu ikan sangat bersih sekali namanya juga ikan sapu-sapu semoga saja dia berkegiatan di kolam ini sebagai pembersih atau menyapu-nyapu kolam kita teman-teman nih jadi disini udah dibersihin oleh Bang Iwan kayaknya tuh tapi Bang Iwannya enggak ada ya kira Bang Iwannya tadi ada jadi kalau Bang Iwannya ada kita akan pasang pralon di hari ini rencananya saya itu mau buat kegiatan pasang pralon sebelum itu kita mau cek dulu disini sepi sekali kemana orang-orangnya ada apakah saya kurang paham jadi kita mau keliling-keliling dulu cari informasi kalau Bang Iwannya memang dia balik ke desa karena udah lama sekali Bang Iwannya itu nggak balik ke desa dan juga ada kegiatan menurut ibu-ibu tuanya itu dia ada urusan keluarga yang penting jadi mungkin hari ini atau besok ya masih tetap di desa karena ada urusan keluarga gitu tapi kalau Pak D saya kurang tahu Bang Iwan juga saya kurang tahu yang jelas Bang Iwan ini kemarin itu udah ada di sini apakah Bang Iwan berkegiatan di truk nih tanda Bang Iwan kita cek dulu ini baru kayaknya teman-teman nih tuh bukan sekarangnya baru-baru ini ini tripodnya Bang Iwan ada tuh ada periuknya juga tuh ada mesinnya Oh ini Bang Iwan ini nggak jauh biasanya kalau kayak gini kita cek lagi ya kemana Bang Iwan kalau dia membawa roli atau apa ya kita bawa Oh Bang Iwan berkegiatan di truk ini bekas truknya Oh bekas truknya ada tadi pagi berarti Bang Iwan lagi berkegiatan di truk teman-teman kalau Pak D saya kurang tahu kita cek dulu Pak D ini alhamdulillah nanti sore ini udah bisa kita tanami dalam jagungnya karena hujannya lumayan lebat Oh pupuk-pupuk yang kemarin itu ada sisanya dan hari ini itu udah semuanya hampir 90 persen hut itu udah ternetralisir ke tanah jadi udah bisa kita tukang halaman kita cek Pak deh tuh apinya hidup mungkin Pak D ini lagi apa ya kalau dingin dalam kayaknya cek cek dulu cek Pak D bu deh gimana orangnya ya nggak ada ini ada bukan sepeda motor bati-bati keluar tonon oh di sini tanaman yang kita kasih kemarin udah tumbuh kita intip dulu nah jadi kemarin itu kita kasih bibit kacang ini kacang panjang udah mulai tumbuh tuh di gulut kayak gini ini oleh Pak D jelah tumbuhnya subur kayaknya mudah-mudahan saja halaman tumbuh subur nih kacang tuh Pak D udah mulai nyiapin ini nyiapin unjar kalau di sebelah sini mentimun tuh udah tumbuh juga oh Alhamdulillah yang sebelah sini belum ada Oh apa ini Oh kacang panjang juga nih Pak D ada teman-teman teman-teman apa ya aku dati uang lebih semangat ngeras Hai nah udah ini nggak kotor masuk rumah Oh iya ngaduh ya ternyata pak di nukang manapun deh jualan terong sama cabe jagung disemprot masih masih pulau woi parah deh sudah sulit di atas dari kemarin dia nukang ternyata tadi bisa nukang ya tak kira kosong pak deh tak kira nggak ada uangnya dipermanggil-manggil ya aku di sini ya aku minta air harap air bingung cabainya pak sembuh pak deh masih nih kita cek lagi ya setelah dua hari semenjak kita cek kemarin itu kita cek lagi cabain sebelah sini masih tetap ada perkembangan tumbuh nah yang di sebelah sini itu yang sedikit parah jadi ada juga yang apa ya berkomentar di bagian bawah itu di kolom komentar itu tentang kita mau belajar sama bangkomri katanya nah saya jawab disini teman-teman itu bangkomri itu budidayanya bukan cabai yang seperti ini jadi kalau cabai yang seperti ini bangkomri juga pernah saya tanyain itu sulit karena cabai yang seperti ini itu memang rawan keriting daun dan sebagainya jadi kalau udah mulai terserang kayak gini itu sulit diatasi kalau menurut bangkomri itu setengah saya tapi nanti kita coba apa ya tanya juga gimana untuk mengatasinya tapi kalau cabai apa ya cabai besar itu memang bangkomri udah ahlinya cabai besar makanya bangkomri itu kalau nanam yang berskala apa ya termasuk difisit dipasilitasi termasuk bulutan dan sebagainya obat-obatan itu biasanya cabai besar atau cabai panjang besar gitu teman-teman nih tegungnya pak deh mulai terserang terus kata pak deh kayak gitu teman-teman jadi mudah-mudahan nanti kita coba apa ya tanya juga ke bangkomri kalau ada waktu kita coba main kesana coba tanya bangkomri menggunakan racun-racun apa dan tentang cabai ini juga karena kita dulunya cuma ngobrol biasa tapi sekarang kita coba tanya langsung gimana sih untuk mengatasinya gitu mudah-mudahan ada solusinya dan bun pak deh bisa selamat tangan gitu oke ternyata padanya ada cuma budinya aja lagi jualan pemudahan aris manis budi jualan eh jualan adek nukang laporan apa wang ini bing 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 selamat menikmati 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 penting ada ventilasi udara tinggal lagi kacau haraman